Halo Sob, selamat datang di channel Jenius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara melockout akun Mobile Legends tanpa mendownload ulang data risetnya. Nah, buat kalian yang mau keluar dari akun Mobile Legends atau kalian pengen membuat akun baru, silahkan simak video ini sampai habis, supaya kalian makin jenius. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob, lalu aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update info terbaru seputar Android dari channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, sebelum kalian lockout dari akun Mobile Legends, disini pastikan kalian sudah mengaitkan akun gamenya ke alamat email atau akun media sosial kalian. Supaya nanti di saat kalian membuat akun baru, kalian masih bisa masuk ke akun lama kalian, Sob. Nah, jika kalian sudah mengaitkan akun gamenya, silahkan kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, untuk langkah yang pertama, disini kalian backup terlebih dahulu data aplikasi game Mobile Legends-nya. Agar nanti di saat kalian membuat akun baru, kalian nggak perlu lagi mendownload ulang data risetnya, Sob. Baiklah, untuk cara membackupnya, kalian buka pengelola file atau file manager, Lalu kalian tap file lokal, Setelah itu kalian tap folder Android, Tap data, Kemudian kalian cari folder com.mobile.legend. Selanjutnya disini kalian tinggal ubah nama foldernya, untuk cara mengubahnya, kalian tekan dan tahan di bagian foldernya, Lalu kalian tap lainnya, Tap ganti nama. Setelah itu disini kalian tinggal tambahkan saja angka atau huruf di belakangnya, ini terserah kalian, Sob. Dan sebagai contoh disini aku mau menambahkan angka 7, Tap OK. Nah, setelah kalian mengganti nama foldernya, maka kalian sudah berhasil membackup data aplikasi Mobile Legends-nya, Sob. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalian keluar dari pengelola file, Lalu kalian masuk ke pengaturan, Kalian scroll ke bawah, Setelah itu kalian tap pengaturan lainnya, Tap pengelola aplikasi, Kemudian kalian cari aplikasi Mobile Legends, Kalian tap aplikasinya, Lalu disini kalian tinggal menghapus data aplikasinya, Sob. Kalian tap penyimpanan, Oke langsung saja kalian tap hapus data, Nah, dengan menghapus data aplikasinya, disini kalian tidak perlu khawatir akan kehilangan data-datanya, Karena disini kita tadi sudah membackup data aplikasinya, Sob. Kalau sudah, tap kembali, Lalu untuk langkah selanjutnya, kalian tap di bagian aplikasi layanan Google Play, Tap penyimpanan, Setelah itu kalian tap hapus data, Kemudian kalian tap hapus semua data, Nah, dengan menghapus semua data yang ada di aplikasi layanan Google Play, Semua data yang ada di aplikasi kalian tidak akan terhapus, Sob. Baiklah langsung saja kalian tap hapus semua data, Tap OK, Kalau sudah, tap kembali, Nah, setelah semua datanya sudah kalian hapus, Kalian keluar dari pengaturan, Kemudian untuk langkah selanjutnya, Disini kalian tinggal mengembalikan data yang sudah kalian backup menjadi seperti semula, Supaya nanti di saat kalian membuat akun baru, Kalian tidak perlu lagi mendownload data risetnya, Sob. Baiklah langsung saja kalian masuk ke pengelola file, Setelah itu di bagian com.mobile.legend, Disini kalian ubah lagi namanya, Kalian tekan dan tahan di bagian foldernya, Tap lainnya, Tap ganti nama, Setelah itu disini kalian tinggal hapus angka atau huruf yang sudah kalian tambahkan tadi, Tap OK, Nah, setelah data Mobile Legends-nya sudah kalian pulihkan, Kalian keluar dari pengelola file, Kemudian kalian buka aplikasi game Mobile Legends-nya, Nah, maka sekarang kalian sudah berhasil lockout dari akun game Mobile Legends kalian, Dan kalian bisa langsung membuat akun baru. Oke, itulah tadi cara melockout akun Mobile Legends tanpa hapus data riset untuk membuat akun baru. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini, Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Terima kasih.